Pemirsa pada Senin sore, rapat Bapem Perda DPRD Kota Jambi diselenggarakan di ruang A DPRD Kota Jambi guna membahas implementasi perda nomor 4 tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Tanah Pili Pusako Batua Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bapem Perda Kota Jambi meminta agar perda tersebut dapat diterapkan dalam kurikulum pembelajaran SD dan SMP. Senin 1 Agustus 2022 sore, digelar rapat Bapem Perda DPRD Kota Jambi bersama Lembaga Adat Melayu Kota Jambi yang dihadiri oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi guna membahas mengenai implementasi dari perda nomor 4 tahun 2014. Rapat Bapem Perda DPRD Kota Jambi ini dipimpin langsung oleh Ketua Bapem Perda DPRD Kota Jambi Sutyono dan anggota DPRD Kota Jambi lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bapem Perda DPRD Kota Jambi Sutyono mengatakan bahwa sesuai dengan amanat dari perda tersebut, pemerintah Kota Jambi dan lam Kota Jambi harus menjalankan fungsinya. Sutyono juga menyampaikan bahwa wujud implementasi tersebut harus ditarapkan dan dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran di tingkat SD dan SMP di Kota Jambi ini. Dari Bapem Perda pada sore hari ini, Alhamdulillah, dihariri seluruh datu-datu telang Kota Jambi dan BAMUS yang ada 11 kecamatan guna membahas tentang implementasi terhadap perda nomor 4 tahun 2014, yaitu tentang lembaga adat Melayu Tanah Pilip Suku Ketua. Pada intinya perda itu harus dilaksanakan dan berjalankan. Seperti apa? Perintah dari perda itu sudah jelas untuk dapat bekerjasama dengan tingkat SD, SMP, dan tingkat sederhajat sampai ke Pondok Pesantren untuk mengetahui anak cojong kita tentang lembaga adat Melayu Kota Jambi ini. Terima kasih telah menonton!